Tony Bapak lawyernya Peggy kan ngomong gini, ya saya udah ketemu kok, di TV Nusantara udah ngobrol, ya kan, kagak ngobrol gitu, Papa San sama ngobrol beda ya, 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 Bapak Tony, lawyer dadakannya, Peggy Setiawan, ntar gue surumanya cipuk dulu ya Tony, ya kan, ya kan, kita udah bapak San di TV Nusantara, ya cuma sama-sama, kita udah ngobrol, ya cuma sama-sama sibuk, Peggy sibuk dengan podcast-podcastnya, Kang Deddy juga sibuk dengan, apa, gak hadirin bintang tamu, ya berarti kan tuh gak ngobrol dong, itu Papa San, Tony, terbuk gedik lu ya, itu Papa San ya Papa San mau digedik Eh, perempuan minimoral, minus moral Sikat bang, hajar aja Keterlaluan banget lu ya Jangan dilepas Pak Tony selalu gajuk kayak gitu gitu Emang salahnya Pak Tony sama Peggy itu apa sama lu gitu Nah itu, mau digedik banget Sampai ditiru-tiru cara ngomongnya Pak Tony Ini memang udah keterlaluan, bener, udah keterlaluan banget Kalau buat gue Ini mesti ditindak, gak bisa dibiarin gitu loh Kita tahu Pak Tony itu orangnya baik Pak Tony mungkin gak akan gubris dengan pemberitaan Atau mungkin dengan informasi yang kayak ginian Dia mungkin gak akan gubris Dia terlalu baik orangnya Ya Ini perempuan mau cari gara-gara Cuman gara-gara pengen naikin Apa Eksistensinya gitu di media sosial Dicolek gitu Sampai digitu-gituin Pak Tonynya Ini mah udah keterlaluan Kalau gue udah gak setuju Gitu loh Ini udah bener-bener Ini mesti dikasih Mesti dapet Ganjaran ini Kalau memang dari segi hukum ini gak Gak ada ininya Gak ada aturannya Karena mungkin Ehm Penghinaan secara verbal yang ada hukumnya Tapi kalau mungkin Secara niru begini gak ada hukumnya Ini mesti dikasih sanksi sosial Gak bisa dibiarin begitu aja Ini manusia satu ini udah keterlaluan Gak boleh didiemin Gak bisa Gak bisa didiemin Kita gak boleh diem Ya Oke Bang Ayo Kita lihat selanjutnya Apa yang gak bisa kita lakukan Untuk membuat jerah Ini perempuan satu nih dia Perempuan tangguh Tangguh dari mananya Akhlak moral gak ada Aduh Nikita Nikita Sebenarnya Apa sih Maksud dan tujuan Anda itu Bicara tentang Pengecaranya Peggy Pengecara Peggy Itu pengecara yang sangat luar biasa ya Pak Tony itu sangat luar biasa Sangat wow Pak Tony tidak nanggap Anda tuh Kenapa Tony tahu Ya Kan Pak Tony tahu Pak Tony sadar Ya Karena Pak Tony itu Dia tuh istilahnya tuh Tidak mau nanggap Dengan ocehan seperti itu Kenapa Buang batu saja Kenapa ya Anda tidak puas Nyinyir dengan Peggy setiapan Sekarang Anda mulai Rambat kayak Pak Tony Pengecaranya Peggy Anda berbuat dengan bibir seperti itu Ingat Tuhan tuh Takut Murka Tuhan loh Kasian ya Jagalah diri kita Baik-baik Dengan perkataan kita Lidah kita Bisa membinasakan kita Nikita Mejani Kamu belum puas Atau belum Kapok ya Sudah keluar masuk Lapas Berkali-kali Keluar masuk Sebelum kau celak Basic orang Lahir dan batinnya Kau kaca dulu Anakmu Keluargamu Anakmu si loli dulu Pilih hengkang Dari rumah Dan ngelawan kamu Seperti itu Kehadap yang kau Ajarkan kepada Anakmu Tapi kau masih bisa Mencelak orang Mempraktikkan Pak Tony Begini Begitu Ya Kamu kurang Masuk lapas Bulat-balik itu Kurang Seperti itu ya Adap yang diajarkan Kamu Kepada Loli Loli itu Udah menduraka Sama kamu Tapi kamu masih Bisa mencelak orang Bilang Adapnya Semerawat Segala macem Lah adap Anakmu itu Lebih semerawat Peggy Enggak melawan Orang tuanya Sopan dia Sebenarnya Apa sih Yang dirugikan Dari Peggy Untuk kamu Itu apa Dari Peggy Dan tim Kuasa hukumnya Itu apa Yang merugikan Kamu itu apa Mereka itu Mencari Keadilan Buat Peggy Yang Dengan Duduan Perbuatan Pembunuhan Padahal Itu tidak Yang Wartawan Dadaan Itu ya Kamu Mendadak Ngoceh Kayak Burung Apa itu Burung Peok Mau Masuk Lapas Lagi Kurang Pakai Saim Barat Barang Kamu Bikin Saim Barat Segala 500 Juta Ingat Kau sama Bunda Korla Itu Bunda Korla Menang 100 Juta Kau Ambil Balik Kau Minta Balik Ambil Balik Nikmir Nikmir Gak Kapok Kamu Ya Aneh Sudah Gak Laku Di Televisi Memang Sudah Dibaik Kamu Kan Yang Ngoceh Sana Ngoceh Sini Sekali Lagi Sebelum Mencela Orang Baik Itu Fisik Ataupun Adab Dan Sikap Atur Dulu Anakmu Anakmu Atur Dulu Baru Kau Nyerah Mahin Orang Anakmu Sendirah Yang Lawan Kamu Salam Baras Salam Baras Buat Nikita Mirjani Woy Dengerin Nikita Nih Ya Gue yang Ngikutin Kasus Peggy Dari Awal Ya Mas Kun Gue Niskang Tinggal Di Australia Gue Ngikutin Kasus Peggy Ngikutin Semua Dari Awal Jadi Tangkep Gue Nonton Setiap Kali Bapak KDM Upload Youtube Gue Tonton Ya Dan Gue scroll Tiktok Semuanya Fyf Nya Peggy Gue Tahu Maksud Gue Memperhatikan Semuanya Dan Gue Lihat Pas Saat Peggy Masih Di Penjerong Lihat 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 Sekarang Lihat Peggy Begitu Lihat Peggy Ya Kan Terus Alasan Katanya Gue Enggak Mau Speak Up Kalau Enggak Tahu Ilmunya Tai Lihat 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 Tahu Apa Apa Congor Lu Sekolah In Lu Harusnya Malu Keluarga Peggy Walaupun Dia orang Miskin Tapi Mereka Bermaktabat Lu Malu Tuh Amin Ibunya Peggy Ibunya Peggy Itu Janda Sama Kayak Lu Janda Tapi Dia Janda Yang Bermaktabat Janda Yang Punya Harga Diri Ya Kan Dia Membesarkan Anaknya Dari Hasil Keringat Yang Berjualan Ya Kan Dari Ayrta Di rumah Pengacaranya Ibu Yanti Dan Dia Bisa Membuat Membesarkan Peggy Menjadi Anak yang Berbakti Sampai Dia Mau Bekerja Keras Untuk Membiayai Adiknya Sampai Dia Tidak Sekolah Tuh Lihat Ibunya Peggy Bisa Membesarkan Anaknya Menjadi Anak yang Berbakti Seperti Peggy Setiawan Sedangkan Lu Gimana Kabarnya Sulu Mbak Maaf Ya Gue keren Maren-maren Lu Udah Kalem Kalem Gitu Ya Udah Dewasa Udah Udah Omongannya Udah Dijaga Ternyata Kagak Setelan Pabrik Emang Ya Watak Orang Tuk Agak Bisa Dirubah Saya Gak 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 Bisa Kalau Emang Udah Setelannya Begitu Ya Pasti Balik Situ Mana Ada Orang Yang Udah Ketama Dia Tuh Ingat Lu Kayak Ya Dunia Itu Sementara Akhirat Selamanya Tuh Tuh Ya kan Kita Merjani Peggy Setiawan Dan Keluarganya Adalah Orang Yang Terjolimi Yang Gue Tau Itu Orang Dijolimi Itu Doanya Dikabul Sama Allah Tidak Ada Batasan Antara Dia Dan Allah Lu Kalau Lu Doain Buat Jadi Miskin Sama Keluarga Peggy Lu Kalau Diaminin Sama Allah Sama Malaikat Nih Allah Membolak Balikan Lu Mati Juga Yang Lu Bawa Cengkain Kapan Oh Gajah Mati Meninggalkan Gabin Manusia Mati Meninggalkan Nama Nama Yang Lu Tinggal Nanti Bakalan Nama Baik Apa Nama Buruk Kan Dicatot Malu Mbak Malu Sama Mbak Peggy Contoh Sama Dia Beri Kaca Sekarang Lu Mau Cuci Tangan Sambara Buat Nukap 500 Juta Jati Netijen Tadi Minta Lagi Ingat Bunda Korra Dulu 100 Juta Diminta Lagi Malu Semangat Peggy Salam Dari Australia Tadi Ya Tadi